Hai kolom salim Rahimahullahu ta'ala wa qawluhunya fa innahu ya ro'laha minal asrari wal aja ibi insyaallah ta'ala ma la yadukhulu tahta tahta hasrin aroda bil-asari allahu alam ma yujarillahu bihi batinahu minal ma'arifi wal-awsawil mahmudat wa qawluhu dan perkataan muslim kemarin lalu ya sebelum bacaan ini ada bacaannya fa innahu ya ro'laha minal asrari wal aja ibi insyaallah ta'ala ma la yadukhul tahta hasrin fa innahu maka sesungguhnya dia orang orang yang zikir kalimat la ilaha illallah laha baginya sebagai kalimat yang diucapkan oleh orang itu minal asrari wa aja nifi itu mempunyai memiliki rahasia rahasia dan keajaiban-keajaiban orang yang zikir la ilaha illallah yang tadi kita kita dapat dalginnya jadi banyak rahasia-rahasia ya keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh orang yang rajin zikir la ilaha illallah oleh karenanya jangan sampai kita malas zikir itu jangan sampai kita tidur orang-orang zikir kita tidur orang-orang zikir kita main jangan sampai jadi usahakan semaksimal mungkin kita berzikir kepada Allah dan konsentrasi apalagi kalau zikirnya itu dipanjangin kita awalnya kan tiga panjangnya ya ya la ilaha illallah ya diawali dari pusat ya pusat pussel pussel ya fokus pikiran kita ke pussel lalu naik lalu naik dari la 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 sampai ke ubun-ubun ya jadi konsentrasi pikiran kita sampai ke ubun-ubun dari pusat la ilaha Allah adanya di susu dua jari di bawah susu dua jari ha ilallah ya illallah dua jari di bawah susu la ilaha illallah la 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 ilaha illallah la ilaha illallah dipukul nih ketika kita zikir kepada Allah dengan penuh konsentrasi dan mengerti paham ini telah terjadi proses tahlia wa tahlia tahlia itu pembersihan sifat-sifat tercelak dibersihin sifat-sifat tercelak setelah udah bersih terjadi pengisian yaitu sifat-sifat yang terpuji nanti kita akan baca disini ada makanya nanti akan ada asrur akan ada ajaib rahasia rahasia akan didapat oleh orang yang zikir la ilaha illallah kita kaji ini yang dipanjangin kalau kita panjangin bacanya seperti tadi kita kan tiga kali kita panjangin setelah itu baru ya kata nabi siapa saja man ana man kawla la ilaha illallah wa madhahu dimatlahu arbaatu alafi zan bin minal kabairi siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dan dia panjangin tuh maka dirubuhkan diruntukkan baginya empat ribu dosa daripada dosa-dosa besar masyarakat gak tanggung tanggung empat ribu dosa besar kalau mereka sahabat bertanya ya rasulullah s.a.w. wahai rasulullah fa'in lam yakun la'un syai'un minal kabairi maka jika mereka gak punya dosa besar gimana kata rasul yagfiru li ahlihi wajirani Allah ampuni dosa keluarga dan tetangganya insyaallah jadi beruntunglah kita punya tetangga yang ahli ibadah ahli zikrullah beruntung tuh orang yang punya tetangga ahli ibadah ahli zikrullah ahli ilmu apalagi semuanya udah ahli ibadah ahli zikir ahli ilmu Masya Allah ahli ilmu ahli ibadah ahli zikir ini orang punya ilmu ngamalin ini yang kolinun jidan sedikit sekali orang yang punya ilmu ngamalin jadi sesungguhnya tuh kita punya tetangga yang ahli zikr kita diampunin dosa kita lantaran beliau jangan jangan sampai kita benci jangan sampai kembalikannya sama orang ahli ilmu ahli zikr ahli ibadah kita benci kita cuek jangan sampai ini nanti kita akan mengalami kerugian dan penyesalan di kemudian Masya Allah nah kita yang udah tahu begitu dasyat itu kelebihan daripada kalimat tawhid la ilaha illallah oh jangan bermalas-malas jangan bermalas-malas gemar 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 nanti kita di akhirat ya akan mengalami satu sangat keadaan membutuhkan membutuhkan pahala apalagi orang yang banyak dosa di dunia banyak melakukan keharaman di dunia banyak melakukan kezoliman maka ketika kita melakukan kezoliman kepada tetangga kepada sahabat kepada teman kepada kaum muslimin atau kepada non muslim gak boleh juga melakukan kejahatan kepada siapa saja kepada makhluk Allah termasuk orang non muslim maka nanti ya kalau kita telah melakukan keburukan kepada sesama kita kepada manusia maka nanti kita akan bayar pakai kita punya ibadah pakai pahala kita punya ibadah ya kalau kita punya pahala ibadah kalau kagada membayar pakai apa pakai diri kita itu masuk surga jadi masuk na'udzubillah maka maka oleh karenanya pula jangan sampai kita berbuat dosa kepada Allah kepada diri kita terutama semuanya kepada sesama kita semuanya Sebab kalau kita dosa kepada Allah Itu tahta bi masyiatillah Jika Allah kehendaki, Allah maafin Jika Allah kehendaki, Allah masukin ke neraka Tapi Allah maaf, maaf InsyaAllah Walau demikian, jangan juga kita Ya, kemahatan pede banget Memang Allah maaf, maaf Kemudian jangan juga kemudian kita Berbuat dosa aja Bukan Tapi kalau kita Kita tunggu sampai Rito-nya orang itu kepada kita Jadi oleh karenanya Jangan sampai kita berbuat dosa Kepada orang Kalau kita pengen bercanda Kira-kira bercanda kita ini Menyakiti hatinya atau enggak Kadangkan kita begitu, tapi kita bilang Bercanda, tapi orang udah sakit Hatinya Sakit hatinya Orang salaman Depan orang banyak Bercanda Ketika udah mau samperin Kita pindahin tangan kita kepada orang Dilihat sama orang banyak Malu gak tuh orang kira-kira Malu Sakit gak hatinya Sakit Boleh jadi Malu kita bilang Maafin saya Saya cuma bercanda doang Tapi hati orang udah sakit Rasanya sulit tuh Dimaafin Jadi jangan sampai kita niat bercanda Tapi menyakiti orang Apalagi bukan niat bercanda Apalagi Nyakitin orang Jadi usahakan semaksimal mungkin Jangan sampai membuat orang lain Jadi sakit Karena itu akan dibayar nanti di akhirat Sayang-sayang kita baca Quran banyak Itu nanti Pahalanya dibuat mereka Kita sholat banyak Itu pahalanya dibuat mereka Wa'alaikum Ya Jadi Fainnahu yaro laha Minal asrari wal ajanibi Bermula perkataannya Fainnahu yaro Maka sesungguhnya Ia akan melihat Orang yang zikir La ilaha ilallah Bagi zikirannya itu Minal asrar Daripada rahasia-rahasia Wal ajanibi Dia akan Melihat nanti Berbagai Rahasia-rahasia Dan keajaiban Kalau Dia berzikir La ilaha ilallah Nanti dia akan Lihat itu Keajaiban Kerahasiaan Masya Allah Insya Allah Mala rahasianya Keajaibannya Sampai seapa Mala yadukhulu Tahta hasrin Ya Apa yang tidak masuk Di bawah batasan Jadi apa Tanpa batas Rahasia Dan keajaiban Yang akan dia dapat Orang yang zikir La ilaha Ilallah Masya Allah Kita mendengar Kalimat ini Apakah tidak Terpicu hati kita Untuk pengen Banyak zikir Kan itu pertanyaannya Apakah tidak Terpicu hati kita Untuk banyak zikir La ilaha ilallah Atau adem Ayim aja Gitu Cuek aja Gitu Atau apa Kini Pilih Abis Sini Allah Ini yang mengatakan Rektor ini Rektor Al-Hazhar Di masanya Imam Syarqawi Aroda Bil-Asrar Beliau Mengatakan Dengan Asrar Perkataan Tadi beliau Wallahu A'lam Kata beliau Adalah Kata beliau Apa yang Allah Ta'ala Hiaskan Jadi Yujri artinya Hiaskan Dia kan bisa juga Artinya Menjelaskan Orang Kalau dihiasin Kan jelas Kalau dihiasin Itu jelas Jelas Indahnya Jelas Cantiknya Jelas Glamurnya Jelas Cakepnya Ya Mayujri La'u Bihi Batinahu Sesuatu yang Allah Jelaskan Akan batinnya Allah Hiasi Batinnya Dengan Apa Minal Ma'arifi Dari berbagai Ma'rifah Ma'rifah Jadi orang Yang banyak Zikir La'ilaha Illallah Akan Diberikan Hiasan Hiasan Hati Ma'rifah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ma'rifah Itu apa Ya Kata Imam Syarkawi Ma'rifah Disini adalah Al-Ulum Al-Duniyah Ilmu Ilmu La Dunih Masya Allah Jadi orang Yang banyak Zikrullah Dengan penuh Keikhlasan Allah Akan Penuh Ih Orang Itu Dengan Berbagai Rahasia Yaitu Berbagai Ma'rifah Yaitu Ilmu Ilmu La Dunih Ini La Dunih Ilmu La Dunih Yang Sebagaimana Allah Firman Wattakullah Wa Yualimukum Allah Takwalah Kamu Kepada Allah Allah Akan Ajarkan Kamu Ilmu Yang Tanpa Guru Bila Wasitat Ilmu Adim Orang Yang Takwa Ma'ullah Itu Kelebihan Ya Allah Berikan Dia Kok Dia Bisa Ya Kok Dia Bisa Kok Bisa Begitu Ya Allah Kasih Ilmu Lakin Yang Banyak Zikir La Ilaha Il Allah Masya Dia Ngomong Ahli Ilmu Bukan Anak Jalanan Bukan Sudah Ngerasain Beliau Sudah Merasakan Beliau Sudah Merasakan Ditulis Dalam Kitabnya Sarah Daripada Iqam Beliau Merasakan Jadi Ahli Ilmu Ahli Ibadah Ahli Sufi Ini Beliau Pengarangnya Asharkawi Beliau Ahli Ilmu Ahli Ibadah Ahli Tasawuf Ahli Fiqih Ahli Tauhid Ini Tauhid Kita Baca Banyak Sekali Beliau Keterampilan Ilmu Yang beliau Kemudian Kemudian Awso Fil Ma'amu Datih Dan Sifat Sifat Terpuji Jadi Ketika Kita Zikir La Ilaha Ilallah Allah Hujamkan Allah Berikan Allah Turunkan Allah Berikan Sifat Sifat Yang Terpuji Diberi Amal Dikasih Amal Sifat Sifat Terpuji Sifat Sifat Terpuji Apa Maksudnya Contohnya Adalah Zuhud Zuhud Di antara Itu Adalah Zuhud Dikasih Zuhud Jadi Dia Banyak Zikir La Ilaha In Allah Zuhud Yang Dimaksud Zuhud Itu Zuhud Itu Nanti Disini Langin Kosong Hatinya Daripada Cenderung Cenderung Dicinta Kepada Yang Fani Kepada Yang Fana Yang Hancur Abad Dunia Jadi Kosong Jadi kosong Hatinya Daripada Cenderung Kepada Yang Fana Yang Han Kata Kata Beliau Bukanlah Yang Dimaksud Kosong Daripada Dunia Kosong Daripada Dirham Dinar Kosong Daripada Uang Emas Dan Sebagainya Bukan 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 Ada Doa Nabi Mengatakan Allah Mawasi Alayya Dunya Wazahid Nifi Ya Allah Luaskan Aku Ya Atas Diriku Akan Dunia Ini Banyakin Ya Allah Tapi Zuhudkan Aku Padanya Jadi Nabi Pernah Doa Begitu Allah Mawasi Alayya Alayya Dunya Wazahid Nifi Ya Allah Luaskan Kepadaku Dunia Namun Zuhudkan Aku Padanya Berarti Apa Duitnya Banyak Tapi Hatinya Tidak Cinta Sama Ada Orang Datang Minta Bantuan Kasih Pak Saya Belum Makan Pak Sudah Dua Hari Saya Belum Makan Anak Saya Belum Bayar Sekolah Berapa Sebulan Sebulan Langsung 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 Diberi Bantu Saya Enggak Punya Duit Buat Mudah Mudah Sekali Mudah Pagi datang Kerumah Assalamual Assalamualaikum Pak Kita Duit Pak Kasih Siang Datang Lagi Orang Sama Juga Jijij Juga Sore Datang Lagi Jijij Juga Ini Bukan Bukan Manusia Kalau Manusia Malu Boleh Jadi Malaikat Allah Pengen Uji Kita Lewat Malaika Bahagianya Dulu Pernah Saya Pengalaman Ada Orang Masih Muda Masih Muda Seusia Saya Waktu Itu Saya Baru Nikah Waktu Itu Ketika Saya Masih Di Jalan Panjang Rumah Saya Itu Anak Muda Minta Terus Datang Ke Rumah Saya Datang Kasih Orang Minta Berapa Duit Bagi 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 Berapa Duit Bagi Bagi Aja Iya Masih Enakan Itu Daripada Orang Datang Itu Minjam Mbak Kita Gede Uang Nah Itu Bagi Aja Pak Kalau Perlu Minjam Dulu Tukerin Bukan Minjam Tukerin 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 Buat Orang Jangan Sampai Dia Ke Rumah Kita Dengan Tangan Hampa Datang Dia Lagi Masih Di rumah Saya Di Jalan Panjang Datang Saya Kasih Kemudian Saya Pindah Lagi Di Di Kebun Jeruk Di rumah Saya Kontrak Waktu itu Majib Banat Selama 6 bulan Habis Dijual Rumah Cari Kontrakan Dulu Datang Datang Lagi Dari Ketemu Saya Lagi Pindah Lagi Saya Dari Situ Kampung Rawak Kampung Rawak Datang Lagi Dia Datang Saya Kasih Lagi Dia Heran Orang Samaan Semua Ini Semua Terus Saya Pindah Di Rumah Mertua Lama Juga Tiga Tahunan Datang Lagi Dia Minta Kasih Lagi Ketemu Saya Lagi Terheran Pas Saya Pindah Lagi Ke Yang Sekarang Perjuangan Ketemu Lagi Dia Pas Ketemu Masuk Saya Dia Memasuk Saya Keluar Melihat Saya Malu Mungkin Dia Langsung Dia Pulang Kaga Jadi Nada Lagi Saya Mau Kasih Pulang Kemalu Maluan Mungkin Masih Muda Minta Minta Masya Ya Jadi Sifat Zuhud Sifat Zuhud Jadi Sifat Zuhud Bukan Berarti Nggak Ada Dirham Nggak Ada Dinar Nggak Ada Emas Nggak Ada Uang Di Tangan Kita Bukan Tapi Nggak Cinta Tandanya Di Antaranya Kita Nggak Cinta Kalau Kita Punya Kita Bagi Kalau Nggak Ada Kita Nggak Nyari Nyari Ya Tandanya Orang Zuhud Kalau Kita Punya Kita Bagi Kalau Nggak Punya Tidak Nyari Nyari Yang Butuh Aja Kita Cari yang butuh maka diantaranya bersifat yang dimaksud dengannya lagi dengannya dengan zuhud kosongnya hati daripada cenderung cinta kepada yang kosong hatinya kosong hati dari percaya dengan yang hilang jadi gak percaya sama duit gak percaya yang percaya sama Allah duit kita dikantong duit kita dikantong kita kadang kalau jalan ke Ternabang gak bawa duit kurang enak masih percaya sama kantong itu berarti kita masih percaya jadi berarti kalau kita gak usah bawa duit cuma kita tekankan disitu kita hanya percaya kepada Allah bukan berarti gak usah bawa duit bawa duit tapi ingat yang kita harus percayakan kepada Allah berapa banyak orang udah pegang harta kemudian hilang hartanya ada orang duitnya banyak kontrakannya banyak itu bulan habis menagi-nagiin orang bayar kontrakan eh setelah itu rumahnya kebakaran duitnya habis nangis nangis masya Allah benar berarti dunia itu adalah tipuan tertipu tadinya pegang duit banyak habis kebakar masya Allah ada orang habis beli motor ya beli motor dia segemira dia seneng habis beli motor kredit lagi motornya hilang diambil orang ya Allah malah itu motor kredit baru bayar baru bayar sebulan udah diminta sama orang itu namanya dunia itu lah yang namanya dunia itu tipuan kita tertipu yang punya duit banyak pun begitu jadi kita ini punya duit bapak ibu sekalian ini adalah punya duit kita lihat nanti disini bagus sekali ini dan jika ada tangan itu dipenuhi dengan harta yang halal maka itu atas jalan pinjaman yang murni jadi kita ini dipinjamkan oleh Allah dititipkan oleh Allah dititipkan oleh Allah uang kita dititipkan oleh Allah maka kalau kita dititipkan harus bagaimana tuh gunakan sesuai pesan dan pesan orang yang ditipin kalau enggak sesuai dengan pesan-pesannya siap-siap aja akan diambil kembali nanti kita lihat diambil kembalinya bagaimana nah tasarrufnya bagaimana wa tasarrufuhu fihi bil izni syara'i tasarrufal wakalatil khasati dan mendaya gunakannya itu orang padanya pada artanya dengan izin syariat yaitu dengan izin syariat semata-mata tasarruf perwakilan yang khusus perwakilan yang khusus bagaimana yang dialalkan oleh Allah boleh digunakan yang enggak dialalkan enggak boleh digunakan ini alal boleh ini aram enggak boleh kita gunakan uang ini kita kepada yang halal jangan kepada yang haram yantazirul azla ini dia an zalika tasarrufi bil mawti dia menunggu akan azla ma'azla ini yang kita suka ngomongin di zaman sekarang lagi ma'zul di ma'zul dia apa itu dipecat dia menunggu kepecatan an zalika tasarrufi daripada tasarrufnya dimakzulkan dengan apa dipecatnya bil mawti dengan mati jadi ketika kita dimatikan oleh Allah berarti kita sudah dimakzulkan oleh Allah diangkatnya jadi wakil Allah pegang harta udah gak bisa lagi jadi wakil Allah penyalur harta dimatiin oleh Allah Masya Allah nanti kita bisa tanggung jawab ketika kita bisa menggunakan harta kita dengan baik ada orang minta bantuan kita minta bantuin orang minta bantuan kita bantuin kita bisa kasih tapi sebaliknya jangan sampai kita menjadi susah orang minta uang buat pribadi kecuali buat masjid musolah santren itu buat umat gak apa-apa itu bukan minta menawarkan menawarkan ke akhirat kalau minta pribadi jangan bapak ibu hadirin jangan sampai kita menjadi orang yang suka minta mengharap juga jangan tapi kalau dibagi ambillah sekalipun dilempar prinsip seperti itu kalau kita suka minta dan mengharap maka kemiskinan ribuan kemiskinan akan kita hadapi di kemudian jangan pernah mengharap hanya cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala harapan kita minta kita sambil kita mencari usaha apa dan berdoa kepada Allah untuk pribadi kita dan lainnya jadi mati itu berarti Allah angkat daripada wakil Allah penyalur harta dan lainnya seperti apa hilang artanya dicabut artanya maka ketika Allah sudah cabut dengan cara mati atau lainnya maka Allah kembalikan lagi itu hartanya kepada pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala maka janganlah dia itu bersedih ketika itu kalau kita sudah bisa sifatnya seperti ini maka adanya harta banyaknya harta itu tidak menapikan suhudnya kita terhadap dunia jadi ketika bapak ibu sedekah yang sudah punya ini punya sifat ini itu tidak merasa sedih tidak merasa kesel tidak merasa penyesalan justru Alhamdulillah bisa menundukkan hati bisa menundukkan nafsu nafsu kita kan pengen yang genggam harta sifat nafsu kan begitu polit di genggam aja Masya Allah ma'akuli ma'akuli nafasin serta setiap nafas dia menunggu setiap nafas dia tungguin dia dimakzulkan oleh Allah kapan kapan jadi ketika kita diangkat Allah nyawa kita berarti kita sudah diberhentikan jadi wakil-wakilnya Allah penyalur-penyalur harta tapi jangan juga kita sedekah kemudian anak bini kita kelupaan jangan juga begitu tidak boleh karena anak bini juga termasuk bahkan paling utama titipan Allah titipan Allah anak itu titipan Allah istri itu titipan Allah yang nanti akan kita tanggung jawab anak kita tanggung jawab kira-kira dulu bagaimana istri kita pun tanggung jawab kira-kira bagaimana sesuai dengan aturan Allah dan demikian itu suhud demikian itu kosong artinya dari percaya cenderung kepada dunia itu yanfi anin nafsit anin nafsit demikian itu dapat menafikan daripada nafsu akan bergantung akan bergantung jadi kalau kita sifatnya sifat kosong hati dari percaya dengan yang hilang itu kosong hati daripada dunia itu bisa menafikan bergantung dengan sesuatu yang gak boleh enggak daripada hilangnya yaitu dunia sudah dapat menafikan dunia waminha diantaranya attawakul wahwa sikotul kalbi jadi kita banyakan dikitar kalau kita sini sampai sini entar subuhnya kelamaan attawakul bertawakal kepada Allah jadi ketika kita zikir Allah akan hadiakan sifat tawakal kalau tadi sifat zuhud jadi zuhud duitnya gampang aja ada yang jatuh gubrak ngurut ngurut duitnya gampang aja nolongin orang itu gampang bantuin orang gampang aja nah yang berikutnya adalah tawakal banyak zikir kepada Allah la ilaha la ilaha ilallah ini zikir la ilaha ilallah ini kita lagi bahas zikir la ilaha ilallah ini maka Allah berikan tawakal dia adalah percaya hati bil wakil il haqi kepada wakil yang maha benar yaitu Allah subhanahu wa ta'ala percaya sama Allah bagaimana percayanya sama Allah bihaisu dengan sekiranya yaskunu anil ittirabi inda ta'azril asbabi sikotan bimusabi bil asbabi bihaisu dengan sekiranya yaskunu tenang anil ittirabi daripada gelisah jadi gak ada gelisah hatinya tenang inda ta'azril asbabi ketika uzur sebab-sebab sebab-sebab gak ada tadinya kerja dipecat gak punya gaji lagi tadinya belum punya istri tiba-tiba punya istri bingung hilang bingungnya percaya sama Allah gak bingung percaya sama Allah maka ketika kita percaya sama Allah maka hati kita akan tenang tapi percaya disertai dengan apa usaha walaupun kecil usaha walaupun gak banyak bukan saya percaya sama Allah tidur aja bukan begitu mas 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 cari uang mas ya mas udah percaya sama Allah ntar gak datang sendiri bukan makamnya kalau kiai mau datang sendiri tidur aja gak datang rumah kalau kiai beda itu ulama orang ngaji itu beda makanya dikatakan itu apa min karamatil ulama jadi karamat ulama itu apa rizkinya dijamin sama Allah subhanahu wa ta'ala mantolab al-ilma takafal la'ulau bi rizki orang yang menuntut ilmu Allah jamin rizkinya Allah jamin rizkinya ini karamah itu ulama karamahnya ulama makanya udah jadi ulama aja ngaji biar benar tapinya lalu amalkan ilmu jangan ngaji mengaji belok mulu di tengah jalan ada aja perbuatannya padahal udah dilarang gak boleh ini gak boleh itu masih dikerjain juga itu tanda-tanda gak jadi tanda-tanda yang jadi itu lurus aja lurus aja gak mau berbuat salah dia gak mau sabar walaupun cobaan datang sini berganti sabar ini calon-calon jadi yang udah biar udah yang udah biar udah kita tahu batin Allah maaf maaf ya jadi kalau ulama itu udah dijamin Allah rizkinya orang tukang ngaji dijamin rizkinya tapi dengan yang sungguh-sungguh yang benar-benar ngamalin ilmunya benar-benar dan kita bapak ibu hadirin sekalian orang yang benar-benar kita ngeliat ini orang ngamalin ilmunya benar banget masya Allah takzim saya padanya benar-benar masya Allah masya Allah jadi masalah rizki jangan bingung jangan bingung ini kamu yang ngaji jangan bingung tapi yang benar-benar kalau main-main ya enggak yang benar-benar jangan melakukan pelanggaran jangan melakukan dosa usahain kecuali dosa yang kita enggak sengaja tanpa sengaja kita berbuat dosa astagfirullahaladzim langsung istighfar minta maaf bertobat kepada Allah sama orang minta maaf kepada Allah jadi Allah ya masya Allah Allah kasih kelebihan untuk orang yang mencari ilmu jadi karomah ulama dia adalah percaya hati dengan wakil yang maha hak yaitu Allah tenang hatinya daripada gelisah kelukasan ketika uzur segala sebab uzur sebab enggak ada kerjaan enggak ada kontrakan gaji enggak ada ya Allah sikotan bimusab bibil asbabi karena percaya dengan yang memberikan sebab yaitu Allah subhanahu wa ta'am tapi ingat kalau kita udah ngajar ngaji juga jangan pernah ngarepin orang bayaran ya jangan pernah ngarepin orang bayaran ngaji sama kita kalau udah jadi ulama dibagi ambil enggak dibagi alhamdulillah juga itu berkat ilmunya jangan jadi guru ngarepin gitu ya siang kebayar bayaran panser kemudian disetrap diajarin belakangan wah ini musibah nih musibah ustad jangan senyum semua yang bagi senyum tidak bagi senyum nanti Allah akan kasih kelebihan jadi Allah lagi uji kita Allah lagi uji kita Allah uji kita akan kebenaran pada ilmu dan amal kita Allah lagi uji itu amal ilmu kita amal amal kita supaya Allah dapat lihat benernya orang itu dalam ilmu dan amalnya sampai dimana benernya sama kita megang duit pun begitu saya pernah diuji ada duit orang ngasih kepada saya waktu itu masih saya waktu itu masih dulu udah lama itu dulu lama ini di kantong ada duit pak ibu 2 juta 2 juta tapi tulisannya disitu biasanya orang kalau tangan saya ini buat saya tapi tulisan disitu adalah tulisan amplop pendok pesantinalis jadi mungkin orang lagi pembagian amplop diambil amplop yang suka nyebarin amplop itu itu dikasih kepada saya ya oke bilang-bilang ini buat masjid santren itu gak bilang begitu kasih aja kasih aja kemudian setelah saya keluarin aduh ini ada bacaan begini riski saya biasanya belum 2 juta riski saya saya belum ada waktu itu waktu itu sekarang Alhamdulillah ini bukan riski saya saya taruh ke tempat saya gak mau ambil saya nilai ini adalah ujian saya ujian saya ya ujian saya lebih baik saya sedekah daripada saya ambil padahal kalau saya ambil udah hak saya itu Masya Allah pernah juga saya ya ada orang ada orang ini ujian kita megang iya megang uang ya kalau di uji lulus insya Allah naik pangkat mudah semua ya ada orang tukang tukang minta beli ini minta duit 100 ribu saya kasih ya nanti saya ambil disana di kotak uang masjid uang pembangunan pesantren pas lagi mau ambil pembangunan pesantren ingat sama Allah ya Allah lu pelitungan banget sih boleh segitu doang juga kagak jadi saya ambil saya tutup lagi gak jadi masya Allah itu sampai kayak begitu saya melihat ini adalah ujian dari Allah ujian dari Allah jadi sesuatu apapun pasti ada ujiannya jadi jangan sampai kita gak lulus berusaha supaya lulus jangan ada yang haram haram kita ambil jangan sampai jangan sampai masya Allah nanti Allah akan berikan kelebihan keistimewaan dan tidak kenapa tidak maudarat gak kenapa layak gak cedera layak itu gak cedera maksudnya gak apa-apa fitawakul pada tawakulnya pada tawakalnya itu talabusu zohirin zohirihi bil asbab bersepakai zohirnya bersepakai kalau ngaji bersepakai kalau kita artikan di sini melakukan zohirnya dengan segala sebab tidak menjadi cedera pada tawakalnya tidak kenapa pada tawakalnya artinya masih tetap dikatakan tawakal walaupun dia zohirnya itu kerja zohirnya cari uang zohirnya banyak duitnya dia cari uang duitnya banyak apabila ada hatinya kosong daripadanya daripada sebab-sebab itu hatinya tetap sama Allah kerja duitnya banyak tetap kepada Allah sama di sisanya adanya itu segala sebab dan tidak adanya sama sama aja sama jadi tetap orang itu termasuk orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia kerja termasuk tawakal sebaliknya juga bukan termasuk tawakal itu orang mas anak kita banyak mas mas kita belum makan mas gak ada apa-apa tawakal aja sama Allah itu bukan tawakal bunuh diri males saya pernah ya sama istri sama umi ya jangan suruh abang kerja sepanjang abang masih bisa kasih neng duit sebulan sekali walaupun gak banyak abang pengen ngaji aja ya mengajar ngaji ya dulu ya masih gak sekarang gak seperti sekarang tapi kenapa saking yakinnya tuh ya saking yakinnya apa yang apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w ya orang yang menuntut ilmu itu dijamin rizkinya saking yakinnya saking yakinnya orang yang menuntut ilmu pasti Allah jamin rizkinya nuntut ilmu bener bener lurus aja orangnya bener bener banget lu bener bener banget jadi orang doain biar bener bener banget Alhamdulillah sampai sekarang saya gak pernah kerja gak ngaji aja dan berusaha untuk ngamalin ilmu ngaji berusaha ngamalin ilmu ada yang haram-aram berusaha untuk meninggalkannya insyaallah boleh yakin api yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu sallallahu sallam akan kita dapati dan akan terhadap manis mudah-mudahan kita bisa itu amin ya Allah wallah wallah alhamdul sallam yang yang dijanjikan yang dijanjikan Terima kasih.